kelas Mulus Daring, sesi Senin 11 April 2022, kita buka. Teman-teman sekalian, kita ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Pak Dasman Jamaluddin SHM HUM. Mohon izin Pak Dasman, saya bacakan profilnya ya, yang sudah dikirim ke kelas Mulus Daring. Pak Dasman Jamaluddin SHM HUM lahir di Jambi, 22 September 1955. Umur saat ini 63 tahun, adalah seorang jurnalis, sejarawan, dan penulis Indonesia. Pak Dasman mendapatkan gelar sarjana muda bidang hukum dari Universitas Cenrawasih, Uncen, Papua. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke jurusan hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas, Unan, Padang. Ia juga pernah kuliah di jurusan Filsafat Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Gelar S1 bidang hukum, ia raih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan S2 dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas yang sama, TUI. Pak Dasman berkarir di bidang jurnalistik sejak tahun 1983, dan pernah menjadi redaktur pelaksana majalah Topik, Wartawan Harian Pelita, Harian Merdeka, Kelompok Kompas, Persda, dan majalah Teknologi, serta redaktur pelaksana majalah Renvoi. Pak Dasman pernah melakukan tugas jurnalistik ke negara Rusia, Jordania, dan Irak pada tahun 1992. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Sebagai penulis, Pak Dasman telah meluncurkan beberapa buah buku yang bertema sejarah dan tokoh sejarah. Nah ini ada beberapa bukunya teman-teman, bahasa Inggris semua. Di antaranya Saddam Hussein, Overcoming Challenge, The Lead General Basuki Rahmat, and Elephant Marked Order SuperSmart, Grain of Rights BMDia, Golkar, Alternative Party Gunawan Satari, Fighter, Educate, and Scientist, Catatan Rais Abin, Mission Complex, dan lain-lain. Terima kasih Pak Dasman Jamaluddin telah berkenan hadir di kelas menulis daring elepsis. Waktu layar sepenuhnya kami berikan kepada Pak Dasman dan kepada Pak Dasman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, saya mencoba mengutip, mungkin bagi kita semua ini bermanfaat, kutipan dari Pramudia Anantatur. Ada tiga kutipan yang saya mau bacakan ini. Ini menarik untuk kita ya. Pertama, saya baca, ini saya baca. Orang boleh pandai setinggi langit. Jadi orang boleh pandai setinggi langit. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Manusia adalah bekerja untuk keabadian. Jadi betapa pentingnya itu menulis, itu kerja. Kemudian yang kedua, Pramudia juga. Saya bukan persoalan bagaimana ini ya. Kita beca biografi Pramudia. Tapi pertama, saya SMA-nya di Blora, Jawa Tengah. Jadi dekat sekali dengan Pramudia Anantatur. Tapi bukan persoalan yang lain-lain. Kita tidak bicara persoalan lain. Terus ada lagi, yang kedua, manusia sedari SD, ini menarik juga, apapun yang ditulis sedari SD, pasti jadi. Semua perlu proses. Ketika tulisan yang awalnya dianggap jelek, awalnya dianggap jelek, dan tak bermutu, ingat, kata Pramudia, semua itu adalah proses untuk terus belajar. Jadi ini sebuah timbawan, bahwa kita itu terus belajar. Seperti saya juga terus belajar. Tidak pernah saya mengatakan bahwa, tadi mungkin dari yang lain, yang mengatakan itu dari pihak lain. Tapi dari saya, saya tetap mengatakan, saya terus belajar. Dan akan terus belajar. Terus yang ketiga, penting juga, dari Pramudia juga, semua harus ditulis. Sebenarnya. Semua harus ditulis. Apapun. Jadi kalau kita bicara tentang semua harus ditulis apapun, kita teringat kepada tokoh pers, Rosihat Anwar. Beliau itu selalu menulis katakan-catatan, kalau dia kemana-kemana, sehingga di buku-buku itu, itu ada catatan harian beliau. Jadi semua harus ditulis. Saya lanjutkan sedikit ya. Sebelum kita masuk ke materi, jangan takut. Jadi diingatkan, jangan takut tidak dibaca. Jadi kita tidak boleh menulis, kemudian kita jangan takut tidak dibaca, atau tidak diterima penerbit. Boleh saja tulisan kita ditolak oleh penerbit. Tulisan kita dianggap jelek, di satu sisi. Yang penting, ini tulis. Tulis. Dan tulis. Suatu saat pasti berguna. Jadi tiga moto itu mengawali saya untuk istilahnya disini sebagai apa ya, saya dianggap sebagai memberi masukan-masukan. Saya lebih suka kalimat itu. Karena kita semua ini penulis. Jadi saya berhadapan dengan para penulis. mungkin Pak Subhani itu lebih banyak bukunya dari saya. Tapi saya hanya beberapa buku. Baik, saya mau mulai. ada pertanyaan yang diajukan kepada saya. Bagaimana sebuah media masa, khususnya surat kabar, bekerja, menyampaikan informasi ke publik. Mungkin kita semua tahu. Mungkin Pak Subhani juga tahu, karena beliau juga di mana-mana jadi wartawan, saya lihat. itu berbeda-beda memang. Jadi ketika saya di Merdeka, itu berbeda. Ketika saya di Kompas, kelompok Kompas, itu juga berbeda. Jadi cara penyampaian itu, saya rasa kita mengikuti irama ya. Kalau saya menulis gaya Merdeka di Kompas, itu mungkin tidak diterima. tulisan saya. Tapi untunglah, saya menjadi wartawan di berbagai media. Jadi bagaimanapun, tulisan saya, apalagi, ini maaf, posisi saya di media itu, saya tidak mengatakan Anda seorang wartawan yang bukan wartawan yang tidak ini, profilnya, tapi jabatan saya, insya Allah ya, ini saya mau mengatakan, jangan kerendahan hati ya, di mana-mana itu, saya minimal redaktur pelaksana. Kemudian redaktur luar negeri. Jadi, posisi saya seperti itu semua. Bahkan di berbagai media, saya juga bingung dengan profil saya gitu. Kenapa saya, Allahuakbar. Jadi, kita kembali kepada Allah. Semuanya itu, yang menentukan itu, hanya Allah. Itu jangan lupa. Setiap kita menulis, kita harus membaca bismillah bagi, ya saya rasa semuanya Islam ya. Semuanya Islam ya. Maaf, kalau ada yang agama lain di grup ini, saya minta maaf. Tapi semuanya ke Tuhan. Itu yang menunjukkan otak saya, pikiran saya, hati saya dalam menulis. Kenapa? Akhirnya, saya menulis buku. Mungkin menulis buku ini, nanti kita inikan. Di sini Pak Subhan juga, bukan Pak Subhan ya, di sini juga, apa sikap media, cetak, ketika gempuran disrupsi digitalisasi semakin menjadi-jadi dan pelik. kalau berbicara masalah, kita dulu media cetak. Ya, mungkin masa saya berbeda dengan anak-anak muda yang sekarang ya. Yang jauh berbeda. Bukan berbeda, jauh berbeda. Dan itu saya tidak bisa mengambarkan secara sempurna. tapi baiklah, saya ingin mencoba melihat bahwa saya menulis, saya wartawan, dan juga saya penulis buku. Jadi, kalau saya hanya sebagai wartawan, ini maaf lagi, maaf lagi kepada yang lain, bagus, bagus sekali. Tapi seperti yang dibicarakan di foto tadi, awal, kita itu harus lebih meningkat, 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 dan lebih meningkat. Dan kemudian, janganlah sombong. Kitek. Janganlah sombong. Oh, saya. Saya itu penulis besar. oh tidak, tidak usah dikatakan. Cukup Allah yang mengangkat. Siapa sih yang mengangkat manusia itu? Hamka, misalnya. Dia meninggal. Kemudian, setiap tahun, kita bicara tentang hamka. Itu kan hamkanya tidak ada. Itulah Allah yang mengangkat. Jadi, kalau persoalan itu, kita kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Tuhan, bahwa kita ini hanyalah pion-pion. Kita ini hanya berusaha dan tidak lebih dari ini. Jadi, Nanti saya ceritain, nanti saya mulai nanti dari berbagai, ini masih masih dianggap. Saya mau menjawab pertanyaan saja. Pertanyaan itu, ini cerita tentang perang. Masalah perang. Kalau kita bicara masalah perang, wartawan perang, saya mengalami masalah-masalah perang. Ketika saya ke Irak, diutus oleh Pak Burhanuddin Muhammadiyah, saya ke Irak, itu posisi Irak itu dalam keadaan di embargo. Embargo ekonomi, embargo udara. Jadi, saya melalui Yordania, Yordania, kemudian dari Yordania naik darat ke Bagdad. Itu dalam perang. Saya mengatakan perang itu dari sisi saya. Kalau mungkin yang wartawan perang yang lain, tapi kalau saya melihat, belum ada, ini maaf, bisa dibantah, belum ada, ada juga wartawan perang kita, tapi beliau tidak seperti wartawan perang warga negara asing. karena dia bicara untuk menjadi wartawan perang, itu biasanya Amerika Serikat, balik lagi, Amerika Serikat itu lebih dominan dan juga menyeleksi kita. Jadi, siapa ya? Hendro, Hendro Subroto ya masalah ya? Mungkin yang kenal dengan Pak Hendro Subroto, itu dia wartawan perang. dia pernah mau jadi wartawan perang, ikut, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Karena yang dipilih itu orang-orang yang sudah misalnya dia kenal. Misalnya di Alipi, orang-orang Barat ya. Itu mengingatkan saya cerita kasus seperti Rusia sekarang. Betapa Rusia itu sebenarnya, kalau saya melihat persoalan sekarang perang dengan Ukraina, itu adalah ingin mengatakan bahwa kami dulu itu adalah adik kuasa. Kami dulu adalah, tapi dia bicara tentang masa lalu. Oke lah, masa lalu. Sekarang kan terpecah. Ketika Gorbacet, mungkin saya pernah menulis di majalah elipsi tentang Gorbacet, itu maksud saya untuk memberitahu kepada bangsa ini, kita dimulai Gorbacet itu di dalam pikirannya pembaruan yang dia angkat ke permukaan dianggapnya baik. Ada glasnos dan pres terika. Tapi di sisi kehancuran pemisahan negara-negara bagian membuat Putin ini repot. Sekarang itu Ukraina dia ingin di dalam di dalam angan-angan Putin supaya tidak lepas. Kenapa? Karena semuanya nuklir, semuanya bahan nuklir ada di Ukraina. Misalnya Chernobyl, itu di Ukraina. itu kan jadi strategi Putin ini memang dia mau diajukan ke Mahkamah Internasional katanya ya, tapi itu ya kita enggak tahu persoalan-persoalan itu pengantar saya dan juga menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya. Baik, saya mulai ingin membuka bahwa di dalam di dalam di dalam klasifikasi para penulis itu ada yang dinamakan cerpen novel novel sejarah. Itu pertama. Mungkin Pak Subhan lebih 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 memahami hal-hal seperti ini. tapi yang kedua ada juga autobiografi dan biografi. Auto itu saya sendiri yang menulis. Atau misalnya biografi kesejarah hidup saya ditulis oleh ghost writer. Ghost itu hantu. Itu istilah di barapah. Ghost itu boleh hantu, boleh setan. Jadi enggak terlihat. Saya menuliskan biografi Pak Subhan. Tapi Pak Subhan tetap namanya Subhan. Di sana, di buku itu. Jadi saya tidak mencantumkan nama saya. Saya dianggap ghost writer. Dan yang ininya adalah biografi. Saya banyak sekali menulis tentang biografi. Tadi diadakan oleh Pak Subhan beberapa buku-buku saya insya Allah kalau tidak salah itu saya ditulis tahun berapa saya tidak tahu. salah-salah hampir sepuluh saya menulis biografi dan juga sejarah, tentang sejarah. Tapi Alhamdulillah ini saya ingin menembukakan kepada anak-anak muda, kepada generasi muda. Anda harus banyak menulis melebihi saya. Itu saya tantang. Itu satu ini. Jangan jangan di bawah saya atau tidak sama sekali menulis buku atau biografi. Kalau saya lihat Pak Subhani itu banyak juga menulis novel, menulis biografi. Ada juga Pak Subhani saya lihat. Jadi berbagai itu Pak Subhani itu saya baru-baru ini kebetulan menulis tentang biografi beliau di elepsi. Bukan di elepsi. Pak Lesman ya. Di blog ya. Di blog. Terima kasih Pak. Maksud saya itu saya mohon maaf. Itu ini menunjukkan kepada masyarakat. Inilah Pak Subhani. Inilah hasil karyanya. Kalau Pak Subhani tidak berkaya, Pak Subhani tidak muncul di sini. Siapa? Saya kenal Pak Subhani. Misalnya jadi. Jadi tolong kepada generasi muda, anak-anak muda yang ada sekarang untuk tetap menulis. Saya mulai dengan bagaimana kita dipercaya orang kemarin lagi itu pertama itu dilihat dari latar belakang penulis. Biasanya seseorang menulis dia baca dulu biodatanya. Itu pasti itu. Siapa sini? Misalnya Pak Subhani. Siapa ini Pak Herman? Dia baca. Setelah dia baca, baru dia baca bukunya. Oh dia ini di sini. Oh dianya di Aceh. Oh dianya banyak di Papua. Jadi itu penting sekali. Unsur itu dan itu harus kita jaga. Biografi kita itu harus kita jaga. jangan sampai ternoda oleh sesuatu hal. Kalau saya korupsi misalnya, maaf ini Pak Subhani. Kalau saya korupsi, lah nama saya hari hilang, hilang habis. Saya menulis banyak. Saya seorang ini. Tidak ada lagi di mata mereka. Wah Pak Dasman itu koruptor. Itu aja. Karena orang itu menilainya dari belakang kebanyakan. Berhati-hatilah kita, jujurlah kepada diri sendiri dan jujurlah kepada sang pejabat. Baik. Itu yang saya maksud yang kedua nanti tadi. Sikap seorang penulis. Saya mulai lagi yang kedua. Sikap seorang penulis. Penulis itu memang demikian. Ketika saya berbicara Pak Subhani juga pernah memberikan bagaimana kita cara-cara wawancara. Dia itu harus tahu kita dulu. Itu siapa sih yang mau wawancara dengan saya? Misalnya seorang general. Kalau sekarang yang saya penulis itu biografi general Rayus Abin. Dia kan ingin tahu saya. Siapa si Dasman itu? Dia kan baca CV saya. Walaupun saya tidak tahu. Dia baca, dia buka Google. Akhirnya dia mau. jadi itu berpengaruh besar. CV kita itu berpengaruh besar. Oleh karena itu tolonglah jangan mau dari kurikulum putih kita dengan perbuatan yang sesaat. Kenikmatan sesaat. Ya mungkin saya tidak banyak bicara kemana-mana. Kalau kita bicara banyak sekali tokoh-tokoh nasional kita. Ada tokoh nasional kita dari HMI misalnya. Besok dia menjadi menteri. Sudah mau diangkat. Maaf. Kemudian terbongkar dia dengan wanita lain. Akhirnya tidak jadi. Jadi tolong itu godaan-godaan pasti dapat. Seperti saya dengan Pak Suban dan juga penulis yang lain. Bukan tidak ada godaan. Itu selalu ada. Kata orang setan itu muncul dari kanan kiri depan belakang mungkin tidak dari atas itu tidak makanya karena kita berkaitan makanya kita selalu ke atas terus sujud ke bawah itu selalu sampai meninggal pun saya dengar angka itu katanya pernah kata anaknya ini anaknya itu ketika dia mau meninggal dunia ada setan tolong tolong dicek kalimat saya untuk mengikuti dia itu sampai mau meninggal kita setan itu pasti datang ketika kita katakan haus masalah haus setan itu memberikan air tapi hamka penolak apakah kita bisa seperti itu ya Allah kita berdoa supaya agar kita nanti kita selalu istifar 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 bahwa setan itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita itu yang kita inginkan kemudian kesediaan sumber untuk diwawancarai masalah saya beberapa hari yang lalu dengar interview Pak Subhan kadangkala kembali lagi seseorang itu saya pernah dengan Ahmad Zaki Sirat ini cerita bagaimana mulanya saya menulis dengan Ahmad Zaki Sirat Toto Izul Fatah dan saya itu dengan Pak Ahmad Tirto Sudiro seorang Lieutenant Jental kami datang ke Garut 3 menit 3 menit 3 menit terlambat dia sudah masuk ke tempat tidur dia tidak mau lagi dia tidak mau lagi menerima kita 3 menit atau 2 menit kalau kita bayangkan ya hanya beberapa menit Pak misalnya dalam hati kita Pak Bapak langsung tidur kata ajudannya Bapak diminta untuk apa yang menembah lagi akhirnya terpaksa kami tidak kemana-mana kami minap di Garut akhirnya wawancara itu terlaksana betapa komitnya kepada janji betapa komitnya kepada sebuah 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 janji yang yang saya telah yang kami ucapkan yang kami iakan kemudian dia tidak mau menerima terlambat 1 menit 2 menit 3 menit dia sudah tidak apakah kita bisa begitu ini persoalan dan bahkan Pak Subhan saya wawancara sama dengan Pak Subhan juga memberikan training-training saya setengah jam sudah di tempat sumber setengah jam persoalan sumber itu menunda acaranya itu terserah tapi saya tepat waktu saya sudah datang Pak ini disini oh ya tolong tunda ya itu persoalan lain kita ikhlas juga kita jangan marah-marah mentang-mentang kita sudah keluar ongkos sudah capek-capek kemudian kita meras kita kembali lagi bukalah hati Anda bukalah semuanya ikhlaslah saya melihat kenapa saya ke Pak Subhan karena dia muncul yang lain saya belum tahu karena tidak muncul Pak Sudah membaca saja apa Pak Subhan saja apa yang tidak salah di Facebook itu yang saya buka itu aduh lupa itu bagus sekali Pak Subhan saja 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 ada Pak Sudah yang sudah menikah aduh kita lupa nanti-nanti kita itu bagus sekali dengan suara Pak Subhan bagaimana tidak datar saja naik turun itu itu menarik dan saya tidak saya memuji ini karena saya melihat kalau saya tidak melihat saya tidak tahu saya tidak pernah untuk menyatakan sikap saya dan orang juga tidak pernah menyatakan bahkan kalau ada orang yang mengatakan saya kebiatan itu yang kemudian untuk para pemula mungkin yang tidak bisa kita lupakan dalam menulis mungkin semua sudah tahu 5W tambah 1H itu harus ada jadi ini bahasa Inggris memang dari apa juga siapa who kan 5W what apa why kenapa when where where dimana when kapan how bagaimana itu di dalam sebuah tulisan itu harus ada jangan sampai tidak ada itu harus ada jadi kalau kita membaca sebuah kelima panjang mungkin kelima kita jangan terlalu panjang juga ya pendek-pendek pendek-pendek dan juga orang paham apa sih yang kita jangan seni untuk seni seni untuk seni ada seni ini untuk orang lain dan seni ini untuk saya mungkin Pak Sobat saya lupa itu ada itu motonya kalau kita bicara masalah seni untuk orang lain kita harus mengikuti ini tapi kalau untuk kita ya Anda tulisannya sendiri menurut apa yang Anda suka apakah dibaca apa tidak Anda tidak membutuhkan itu tapi kalau ingin dibaca balik lagi oke saya terus lagi kepada mungkin tadi bicara tentang Ahmad Tito Sudio sebentar Pak Subhan Pak Subhan bicara buku-buku saya itu dalam bahasa Inggris oh tidak itu 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 dalam bahasa Indonesia yang membahasa Inggris kan itu tadi ya siapa ya dimana ya diambil datanya mereka jadi awalnya itu bukan bahasa Inggris misalnya Pak Rais Abin Pak Rais Abin ini tadi kan saya sudah pernah bicara dia panglima pasukan PBB di Timur Tenah satu-satunya panglima Indonesia yang pernah ada di Timur Tenah dan membawahi beberapa negara itu Rais Abin saya berkenalan dengan Murio itu awalnya saya gak kenal Pak Subhan saya gak kenal tapi ada teman bilang Pak Rais itu ini terus saya telepon saya itu orangnya selalu tidak tidak mau tidak mau berhenti ketika ada mengatakan saya langsung telepon mungkin ini salah satu tapi dengan bahasa kita harus berhasil kita jangan sampai bahasa tinggi meskipun kita seribu buku yang kita tulis jangan katakan saya kita harus masuk ke dalam diri mereka kita baca profil mereka dulu jadi secara fisikologi ilmu fisikologi kita tahu Pak Rais ini yang tidak disukainya apa yang disukainya apa setelah itu baru kita masuk dan ternyata tepat beliau yang meminta saya untuk menuliskan bukunya jadi Pak Bemdiah juga ingin menuliskan bukunya karena selama ini dia menulis wartawan tapi ketika saya datang Pak saya mau ke Jakarta dari Palembang saya ingin menulis buku dengan keberanian jadi dengan keberanian saja tidak dibayar awal tidak dibayar tapi saya tidak persoalan saya kumpulkan Pak Abdul Haris Nasipion saya kumpulkan Pak Inu Sutowo saya wawancara saya Inu dan biasanya orang-orang tua zaman dulu dia melihat kalau saya buku sayang akhirnya dia minta saya bertemu disitulah dia bilang Bung Dasman saya sambil dengan Anda jadi ucapan terima kasih itu di belakang tapi kita juga kalau orang terima kasih kita juga jangan merasa wah saya dasar dengan pegawai-pegawai Pak saya hormat meskipun saya dekat dengan Pak Dia saya diberi diberi ruangan khusus oleh Pak Dia berasih berbeda dari wartawan lain tapi saya tetap 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 hormat tetap merunduk merunduk istilahnya jadi tidak ada kelimat sombong itu tidak ada kelimat buanglah jauh-jauh itu beberapa beberapa buku mungkin beberapa buku lagi tentang Pak ini Pak Jenderal S.A.B. sudah kemudian Pak Basuki Rahmat dan Supersumar Jenderal Basuki Rahmat dan Supersumar sudah meninggal yang ada waktu itu istrinya waktu itu ya sekarang istrinya juga sudah meninggal dan anak-anak kemudian para ajudannya ajudannya ada dari polisi dari angkatan laut dari angkatan darat kemudian saya dengan Pak Satya Aaron Arinanto awalnya kita nulis tentang Jenderal Basuki Rahmat boleh tak yang mengenalkan saya itu adalah itu itu gara-gara kuliah di fakultas hukum UI jadi kuliah di fakultas hukum kuliah di mana saja kita selalu karena kita keanggian kita menulis kita selalu ajak dosen itu dosen saja oke katanya tapi pada pertengahan jalan ini penilaian keluarga saya tidak ingin Pak Satya kita terlalu sibuk kita Pak Dasman saja yang tampil akhirnya saya terus wawancara terus melakukan berbagai berbagai jadilah itu buku buku Jenderal Basuki dan itu diterbitkan oleh Gerasino masih kelompok kompas juga masih di grup kompas dan itu berbagai buku itu yang mungkin nanti dipertanyaan boleh boleh karena saya saya meluncur saja saya meluncur tadi Pak Suwan juga bilang apakah harus pakai pakai apa Pak saya bilang saya ajak saya meluncur saya meluncur kemudian tolong ditanya tolong banyak tanya dimana kelemahan saya nanti saya akan jawab kenapa saya tidak menulis ini tidak menulis ini tapi Alhamdulillah yang saya tulis itu adalah termasuk orang-orang besar orang-orang ternama orang-orang yang di Indonesia di luar negeri itu Pak Rais Sabin dia juga Ketua Umum Legen Veteran dan itulah yang mengutus saya ke Padang ke Museum Legen Veteran Republik Indonesia dekat Pak Eku Muhta apa lagi ini rupa lagi dekat Pak Eku Muhta ada museum saya memutus di Situju Bukan satu lagi ada ada satu lagi disana saya ini ke puncak pergi ke puncak itu Naik Bukit Naik Bukit adalah museum PDRI museum PDRI sekarang yang yang mangkrak juga saya saya lihat itu persoalan-persoalan saya tidak tahu mangkrak lagi museum PDRI sudah berkali-kali diperbarui diperbarui tapi museum PDRI itu kok hari ini juga tidak terwujud itu juga kita tidak tahu itu masalah masalah lain lagi saya tidak ikut di dalam tapi saya sudah pernah kesama kota tinggi Pak ya itu pas ini lama-lama kota tinggi saya ke kota tinggi disanalah saya dari kota tinggi itu turun ke bawah lagi kemudian saya naik ojek kalau tahu karena mobil penumpang itu tidak tidak sampai kesana ada ada datang mobil dia hanya mengangkut para pedagang dia payah kumbu sudah itu dia tunggu itu pedagang itu naik lagi mobil itu balik lagi ke tempat ke tempat tadi ke tempat di bawahnya itu ada naga di apa itu ya kesana bulan balik jadi mereka itu jalan-jalan disana saya naik naik ojek pikir saja ya Alhamdulillah kalau masalah-masalah dana dari Pak Negeri Petran itu Alhamdulillah saya bisa nginap saya bisa keluarkan dana saya bisa juga untuk pribadi juga sama dengan saya ke Irak masalah itu makanya Anda jangan minta dana Anda bicara profesi Anda itu apa tulislah sebagai seorang sastrawan jadi sastrawan besar yang lain itu jangan minta nanti datang sendiri insyaallah tapi kembali karena kita orang beragama kembali kepada Tuhan saya pakai istilah Tuhan karena saya tidak tahu disini juga ada agama lain saya pakai Tuhan saya tapi kalau saya Islam Pak Subhan saya tahu Islam saya cuma kenal itu saja tapi mungkin yang lain lama-lama bisa kenal dan mungkin Pak Subhan sudah berapa menit Pak Subhan berapa menit lagi saya boleh Pak sudah lewat 30 menit jadi saya cukup itu dulu mungkin kita nanti akan lebih baik untuk untuk berdiskusi karena diskusi itu mencemerlakan otak juga katanya bahkan saya tidak bisa jawab kalau saya tidak bisa jawab saya harus fair nanti saya lihat di buku saya di rumah misalnya begitu misal insyaallah oke Pak Subhan saya rasa agak ini tapi saya sudah memberikan beberapa tentang hanya mungkin tentang buku-buku saya yang tadi saya kembali mengatakan itu semua bahasa Indonesia tidak ada yang bahasa Inggris walaupun Saddam Hussein mungkin satu lagi Pak Subhan boleh ya silakan Pak Saddam Hussein inilah sebuah buku penghargaan dari Presiden Irak Saddam Hussein kita gak bicara sekarang kita bicara ketika saya ke Irak itu perjalanan saya kira itu saya bukukan di dalam buku Saddam Hussein menhalaukan sama siapa saya diminta untuk menulis siapa bukan kembali kalimat bahasa siapa yang minta saya menulis itu adalah ruta besar Irak untuk Indonesia waktu itu akhirnya tapi dengan catatan ini nasionalisme saya muncul lagi saya tidak akan menulis walaupun kita bisa tidak ada yang biar jangan sampai saya dibeli dibeli untuk negara lain tidak jangan saya bilang saya minta di dalam bab-bab tertentu ada hubungan Indonesia Irak jika tidak ada hubungan Indonesia Irak saya tidak mau menulis dengan ruta besar saya bicara dia sudah bilang ini ongkos ini sekian ini sekian itu bukan itu bukan menjadi saya ini saya suka dengan uang siapa saya suka dengan uang saya suka dengan dana siapa saya tidak butuh tapi jangan sampai dana itu membuat pribadi kita hancur pribadi kita dibeli ketika duta besar itu bilang siap pada sepanjang ada Indonesia di dalamnya jadilah buku itu dan buku itu mendapat penghargaan dari presiden Irak dan kemudian ada di kompas itu ada di kompas kalau baca tentang CV saya itu Facebook saya itu ada di kompas itu bahwa saya menerima penghargaan dari duta besar penghargaannya karena Irak itu lagi di embargo saya harus ungkap disini tidak besar-besar penghargaan yang di radio 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 nasional yang ini yang yang kecil terus dengan surat itu saja itu saja tapi Alhamdulillah Allahuakbar sesama jadi dan itu selalu saya katakan kepada siapa-siapa tolong Anda mengikuti jejak saya carilah satu memuntung bersejarah bisa kita membuat buku seratus buah tapi ada dua tiga buku yang dikenal ini yang kita minta jadi mungkin kita-kita menulis banyak banyak sekali mungkin tapi tolong satu buku satu satu tulisan itu menjadi legenda legenda untuk mungkin anak cucu kita membacanya mungkin setelah kita tidak ada lagi seperti Hamka tadi setelah kita tidak ada orang baca bukunya jadi saya rasa Pak Subhan Pak Subhan saya cukupkan sekian dulu karena ini bisa berputar-putar kemana lain kalau tidak di saya sudah cukup bahan-bahan untuk kita semua bahwa saya tahu semuanya punya punya potensi semua punya potensi cuma belum dikeluarkan belum 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 ditulis sekarang tulislah saya rasa itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tadi terakhir terakhir Pak Dasman menarik semuanya punya potensi barangkali belum ditulis maka tulislah Pak Dasman ini wartawan senior teman-teman beliau alumni dari Surat Kabar Merdeka pindah pimpinan Pak BMDia Pak BMDia ini tokoh pers Indonesia asal Aceh saya merasa ikut bangga karena ayah saya juga orang Aceh jadi tokoh pers tokoh pers nasional BMDia Aceh orang Aceh satu pertanyaan Pak Dasman apakah ketika ke Irak ditugaskan ke Irak bersamaan dengan penugasan Pak Astril Caniago dari Singgalang ketika itu yang juga ke Irak saya nggak tahu karena posisi saya ke Irak itu pertama 1992 di bulan Desember yang kedua saya ke Irak itu ketika Duta Besar Irak Indonesia ini lain lagi Duta Besar Irak Indonesia itu orang Aceh juga jadi mengundang saya dia begini begini ketika dia mau tes fit and proper tes untuk menjadi Duta Besar itu ada dia minta tolong Wartang Kompas untuk menuliskan beberapa lembar 7 lembar untuk makalah dia tapi Wartang Kompas ini sibuk nelfon saya Pak Dasman tolong buatkan ini ini nomor Pak Sarjen saya langsung tolong akhirnya saya buat kemudian dia tes lulus menurut saya Pak Sarjen Nurgi itu orang Aceh itu itu kan marinir itu kan sama dengan Majen 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 juga jadi bukannya dulu pernah jadi apa namanya kalau KKO itu Komando KKO jadi ketika itu Pak Sarjen itu merendah saya ingin Pak Dasman harus ke Irak wah ini tegas harus ke Irak kalau tidak ke Irak saya ini merasa tidak enak saya ke Irak lagi yang kenua tahun 2014 jadi semua fasilitas semua surat-surat itu adjudan-adjudannya yang mengurus jadi itulah Alhamdulillah jadi kembali ke Pak Chaniagut saya tidak tahu apakah Pak Chaniagut itu bersamaan saya karena saya kalau diundang oleh Pak Besar saya maaf ini kembali saya di hotel berbintang 5 tidak maaf ini saya mau mengatakan karena saya dianggap tamu dia tidak mau mengecewakan tamu dan apakah tadi kembali ke pertanyaan Pak Suhan itu Pak Chaniagut juga sama dengan saya mungkin hotel bisa saja sama tapi saya tidak kenal dengan Pak Chaniagut mungkin kalau Pak Suhan datang waktu itu saya mungkin kenal tapi kalau yang lain mungkin saya tidak kenal atau adik-adik kita atau mbak-mbak kita yang ada di sini datang bersama dengan saya satu hotel saya tidak bisa kenal mungkin mereka ke utara saya ke selatan jadi itu Pak Subhan jawaban saya baik terima kasih Pak Dasman tadi juga disampaikan bahwa Pak Dasman menyebutkan ada 5W1H rumus yang penting bagi jurnalistik bagi seorang jurnalis wartawan ketika menulis berita dan rumus itu teman-teman juga sering dipakai juga oleh penulis-penulis kreatif lainnya yang ingin menulis berangkat dari realita peristiwa fakta bagaimana mengulah data fakta sehingga tulisannya itu tidak sekedar khayal dan itu menarik nah ini tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Dasman pengalaman-pengalaman beliau bisa memotivasi kita untuk lebih giat menulis bagaimana seorang wartawan bukan sekedar menulis di balik meja saja tapi dia terjun langsung ke lapangan nah tadi satu hal penting yang saya catat adalah Pak Dasman begitu rendah hatinya menulis buku tanpa mau dibayar dulu nah setelah itu baru mendapat apresiasi nah jadi ikhlas ya penulis harus ikhlas wartawan harus ikhlas karena dari karya mereka itu akan banyak apresiasi-apresiasi yang akan diberikan oleh publik baik pada Seban sepertinya teman-teman sudah banyak sekali yang akan bertanya kita undang dari Palembang ada Bang Johnson FND dipersilakan Bang Johnson aktifkan video dan mikrofonnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Sebelumnya mohon maaf nih kondisinya Pak memang keadanya lagi di pasar ini Pak jadi saya Pak setelah menyimak tadi kenalkan dulu Pak nama saya Johnson FND Pak Dasman itu saya usia 53 tahun udah mau masuk 54 tahun Pak nah saya ini mungkin orang yang termasuk terlambat belajar menulis Pak jadi dengan adanya kelas menulis dari ini saya sangat beruntung sekali bisa bergabung di sini tidak pandang saya usia saya udah 53, 54 tapi saya ingin ingin belajar menulis dari dari paparan Bapak tadi saya saya kan mengambil ada inisiatif di dalam diri saya saya memang dari kecil-kecil itu senang-senang juga menulis cuman tidak terarah karena saya tidak sekolah sampai perguruan tinggi saya hanya sekolah SMA saja tetapi saya ingin menjadi penulis setelah usia 50 tahun ini Pak jadi motivasi saya menulis itu memang memang lahir dari hati saya Pak jadi yang saya tanyakan bagaimana menimbulkan keyakinan kita terhadap apa yang kita tulis itu bisa berenfad sama orang lain nah itu yang saya belum bisa dapat Pak karena saya kadang menulis tapi saya rasa percaya diri itu kurang Pak karena saya merasa banyak kekurangan di dalam tulisan-tulisan saya itu jadi apa motivasinya supaya tulisan kita itu bisa tertarik orang untuk membacanya Pak saya rasa itu saja pertanyaan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bang Johnson Effendi di Palembang walaupun Bang Johnson di Palembang beliau sebenarnya asal Sumpah Barat di Pariaman baik silahkan Pak Dasman bagaimana membangun kepercayaan diri sehingga tulisan kita itu bisa bermanfaat bagi banyak orang seperti yang lakukan oleh Pak Dasman silahkan terima kasih Pak Johnson sebenarnya mungkin ke pribadi saya saya itu pindah-pindah seperti dibilang Pak Subhan tadi biodata saya dari Papua dari Blora dari Jambi kenapa saya pindah ketika di Jambi orang tua saya pedagang biasanya kalau orang dari Minang itu kan pedagang bangkrut tidak bisa biaya saya lagi saya tidak bisa dibiaya wah saya mau akhirnya saya pergilah ke Blora disitu saya ngangsul 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 itu kalau mungkin dari Jawa tahu ngambil air disibak ngepel tidak persoalan tapi kita disekolahkan itu persoalan dan kemudian di Papua itu saya kerja di bioskop di bioskop kemudian itu hal-hal yang kemudian ada pertanyaan bagaimana saya bisa terkenal kita mungkin mungkin ada yang membaca buku Puat Asan Profesor Dr. Puat Asan eksempialisme modern Pustaka Jaya saya tahunya tidak tahu disitu dilihat beberapa para penulis terkenal penyair terkenal dia itu mengeritai dari pengeritaan itu dia dia tidak mau menyerah dalam hidupnya ada yang menggambarkan misalnya di dalam buku itu adiknya meninggal orang tuanya meninggal itu yang membuat dia mungkin berpikir saya tidak boleh jatuh sudah semuanya tidak ada ada juga yang berbicara tentang kekasihnya pergi dan bermacam-macam kalau carilah di toko buku Pustaka Jaya Profesor Dr. Puat Asan eksempialisme modern itu menarik bagus jadi saya juga bingung apakah menulis itu dimulai dari sebuah penderitaan saya juga tidak tahu ketika kita menderita kita merenung merenung itu kadang-kadang menghayal-menghayalnya produktif karena kita ekonomi berkurang ekonomi tidak ada kalau mungkin kalau maaf itu kalau kita orang-orang yang to have mungkin menghayalnya beda lagi tapi kalau orang-orang yang kadang-kadang saya di Universitas Andalas pagi tidak makan sarapan siang makan dengan teman malamnya saya tidak makan itu demi pengetahuan demi kuliah tapi saya tidak pernah bicara kepada siapa-siapa tapi untuk saya cukup diri saya sendiri yang tahu tapi ini ini saya bicara ini untuk mendorong hidup itu menderita saya rumuskan begitu mungkin Pak Subhan juga sepakat bahwa hidup itu tidak jalan tol terus saja sampai kemudian kita jadi presiden atau tidak tidak saja presiden sekarang saja sudah sudah tenang digoyang lagi kita berbual macam sama dengan penulis sama kita menghadapi berliku-liku kehidupan dikaliku-liku nanti Pak Subhan yang benarkan kehidupan ada kanan ada kiri tapi tetap Allah itu ini agama saya balik lagi Tuhan itu ada Tuhan itu ada jangan sampai kita merupakan kita merasa diri kita jadi saya seorang sarjana hukum magister humaniora juga itu gara-gara saya bukan karena oh tidak Anda itu tidak ada apa-apanya tidak berfungsi tidak apa yang menggerakannya kembali Tuhan Tuhan jadi ingat itu ingat itu Anda kemudian tetap di agama masing-masing kemudian menulis disitu muncul hidayah kalau dalam agama Islam ada hidayah kadang-kadang orang susah suka mencari ide bulat balik bulat balik tidak apa-apa awal tidak apa-apa kalau awal tidak apa-apa ini remas lagi kertas buang lagi buang lagi sampai tong sampah itu penuh dengan kertas tapi tidak masalah tapi jangan sampai berhenti kalau Anda berhenti selesai Anda tidak akan jadi apa-apa seperti tadi saya sudah bilang Pramudia Atatur bilang menulislah menulislah tidak diterima tidak apa-apa dicemohkan oleh orang lain tidak apa-apa tapi tetap menulis 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 kalau Anda berhenti ketika dicemohkan kecil itu kecil sekali artinya jiwa Anda itu kecil jiwa itu harus berani berani rampil dan berani seperti sekarang ini kepada generasi muda saya berharap itulah yang saya rasa itu jadi cerita tentang penderitaan apa itu pasti bisa Pak pasti bisa tapi terus jangan sampai Bapak begitu menuruti ya sudah tidak jadi apa-apa terus terus oke selamat selamat terima kasih Pak Dasman luar biasa jadi Bang Johnson kata Pak Dasman jangan berhenti karena kalau berhenti selesailah kita karena karpet merah itu tidak dibentang untuk orang-orang yang di atas tempat tidur orang-orang yang berjuang melewati onak dan duri Bang Johnson punya potensi untuk itu karena kehidupannya penulih kali juga tadi baik dari Palembang kita ke kota Bukit Tinggi ada Kak Mai Herlina dipersilakan Kak Mai Herlina aktifkan video dan mikrofonnya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Kenal Pak saya Mai Herlina dari Agam yang ingin saya tanyakan yang pertama apakah ada kriteria seseorang bisa dikatakan menulis karena sejatinya sekarang sudah dua tahun belajar menulis tapi jatuh bangun Pak belum ada karyanya yang bisa muncul yang kedua apa kiat-kiat Bapak bisa bertahan sampai hari ini itu saja Pak terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Kak Mai Herlina di Agam Sumatera Barat silakan Pak Dasman Saya dari Pasia dari Pasia sampai Angke Masa Minang kita kan Pasia jadi sama orang Pasia Pak Pasia juga iya Daki Tarbiah itu Simpang Pili Simpang Pili Simpang Pili awak yang di bawah Pak Daki Pincuran Tujuan ini sudah saudara jadinya Pak Pili itu itu ibu saya lahir di satu di situ ayah saya sedikit lagi dari masjid itu dari masjid dekat rumah Sat Awis Pak rumah Haji Awis Karim Husin anak Buya saya ke kampung itu waktu kuliah di Unan jarang ke kampung kemarin waktu bisa lupa Rais Abin pergi ke tadi mana musium petran saya hampir sebentar sebentar terus saya berangkat lagi karena tiketnya biasanya tiketnya itu jadwalnya tepat orang petran itu militer dulu sudah terbiasa waktu dan tiket saya sudah dijadwalkan pulangnya jadi saya baik kembali kejawaban jadi lupa tolong Pak Subhan diingatkan pertanyaan pertama Pak Subhan atau yang bersangkutan oh iya baik silahkan Kak Maherina yang pertama tadi Pak bagaimana apakah ada kriteria seseorang dikatakan penulis karena secara dua tahun ini belajar menulis belum ada karyanya yang bisa diangkatkan ke entah ada dibaca orang atau tidak jadi tidak tahu pasti Pak baik silahkan Pak Dasma saya rasa dua tahun terlalu sedikit terlalu 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 pemula terlalu kita-kita itu sepanjang hidup kita itu sebenarnya kita bicara tentang Islam balik lagi ikrak baca itu kan ikrak ayat-ayat pertama ini maaf kalau saya liru agama Islam itu membaca banyak baca ada perpustakaan rumah ketika kita menulis ketika kita menulis kita gak baca semua itu buku misalnya tentang Pak Harto oke Pak Harto kita ambil di sini di bab satu Pak Harto ada kita baca kita kembalikan kepada tulisan kita jangan seperti tulisan buku jadi itu menulis itu kalau kita sama dengan buku orang bisa tahu ini kan di buku ini ada ini tulisan itu itu jangan sampai tahu kalau sudah tahu sekali orang sudah tidak percaya dengan tulisan kita ingat itu ini masyarakat ini masyarakat sudah sampai di masyarakat dibaca ini ada di media ini kalimatnya ini tulisan Pak Subhan ini bukan tulisan Pak Dasman mati saya 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 malu saya malu dan kemudian setelah itu ketahuan itu kemudian banyak juga kan plagiat profesor dokter plagiat hanya cepat ingin jadi eselon berapa gitu akhirnya kan ketahuan malu dan itu tidak pernah hilang jangan sampai itu kembalikan kepada diri kita sendiri tulislah lebih bagus jelek tapi kan sudah dibilang jelek dibaca enggak daripada bagus tapi tulisan orang lain itu bahaya itu bahaya dan akhirnya kita tidak diberkati saya rasa kembalilah kepada diri kita sendiri kemudian merenung bahwa saya ini nama saya ini saya nak di sini saya yang berusaha begini berjandilan saya rasa itu itu modal kalau yang di luar kita itu kadang-kadang tidak abadi yang abadi itu di dalam diri kita ya itu saya rasa jawaban pertama itu yang kedua apa kiat Pak Dasman bertahan jadi penulis sampai hari ini jadi jurnalis sampai hari ini saya tidak punya kiat saya cuma menulis itu mengalir jadi ketika ada di media mana awalnya tadi benar kata Pak Subha kita melakukan ibadah ingat itu ibadah pikiran kita kita berikan kepada orang lain itu ibadah jangan sampai disini ada saya dulu Pak Subhan saya tidak mau saya kan orang yang profesional tidak bisa itu tidak bisa seperti buku Pak Benbiah tadi saya tidak minta apa-apa saya menulis akhirnya terakhir dia mengakui bacalah buku butuh-butuh padi Benbiah itu dia mengakui Pak Benbiah sendiri mengakui jadi benar dan kemudian saya mau kemana pertama kali Pak Dia minta saya ke Amerika Bung Dasman jalan-jalan ke Amerika saya tidak mau saya maunya Pak karena saya sudah dekat dengan Pak Dia saya jadi wartawan luar negeri disini Pak kemudian nanti saya minta kok aneh orang-orang orang yang nyuruh pergi ke Amerika malah saya minta tapi itu karena sudah dekat dia sudah tahu saya dia sudah tahu pribadi pribadi ingat kalau kita pribadi nyopet nyopet apa namanya sering itu lama-lama ada juga orang-orang mereka akan ngomong di lingkungan mereka jangan pada sematu jangan nanti nanti kita punya ini berkurang jadi tolong semuanya menjaga diri baik agama masing-masing etika budi bahasa masalah yang lain itu insya Allah ke dalam agama Islam insya Allah pas ya amin ya itu amin ya terima kasih Pak Dasman dari agama Sumatera Barat kita ke Sumatera Utara ada Bang Syafaruddin silahkan Bang Syafaruddin Horas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat yang menjelang sore Horas dari Pasir Balai Sumatera Mohon maaf sebelumnya Bang Sumatera dan Narasun berhemah kita pada hari ini kameranya tidak dapat dinalakan saya khawatir jaringan yang kurang mendukung ya perkenalkan saya seorang penaga penduduk guru bahasa Inggris di SMA di Kota Jumbalai pertanyaan saya pertama mungkin saya ingin kecerahan dari Bapak Harasun kita yang hebat pada sore hari ini sebagai seorang tenaga pendidik di SMA bagaimana atau apa yang dapat saya lakukan untuk membangkitkan semangat publis bagi siswa terkadang saya sudah mencoba mengirimkan katakanlah berupa ling-ling event antologi baik misi atau kerpen atau yang lain sebagainya kepada siswa dari mulai yang berbayar sampai yang gratis namun minim sekali keinginan dari siswa itu untuk ikuti kegiatan bahkan ada siswa yang mengatakan Pak tidak menjadi penulis seperti itu padahal baik Bang Sabrudin sinyalnya sepertinya kebiasaan yang harus tetapi dari Bapak terkadang ya terkadang mengalami pakman dalam publis artinya dalam beberapa keinginan itu mencari aja baik Bang Sabrudin dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya juga diberikan istiap-istiatnya untuk membangkitkan kembali tidak ada kita yang baik baik Mbak Sabrudin pertanyaannya cukup ditangkap ya Pak Dasman Bang Sabrudin ini pendidik di sekolah beliau melihat bagaimana anak-anak pendidik beliau minat menulisnya kurang apalagi di era sekarang teknologi anak-anak enggak menulis apa yang perlu dilakukan bagaimana kiat seorang guru pendidik agar motivasi itu bisa tumbuh di diri anak-anak didik beliau barangkali Pak Dasman bisa berbagi kiatnya silahkan Pak baik Pak Pak Syafarudin ya Pak Syafarudin pertama kalau menurut saya itu persoalan itu dimana-mana sama tidak hanya di sekolah Bapak dimana-mana sama bagaimana supaya dia tertarik kita menciptakan menciptakan wacana-wacana baru mungkin diskusi hari ini kita akan diskusi ini di luar jam pelajaran di luar jam pelajaran diskusi novel Siti Nurbaya mungkin dari satu novel saja itu kita bisa memberikan masukan-masukan wah ini begini ini orangnya begini disuruhlah dia bercerita setelah dia membaca itu lama-lama kalau menurut saya dia tertarik wah itu bagus juga ya novel itu dia dia biarkan saja dia dia suka novelnya dia gak suka menulis tapi ini kan seperti menarik benang dan tepung ya jangan sampai kita tarik itu semua pada buyar bahasa apa itu buyar kalau tepungnya berterbangan kemana-mana itu jangan pelan-pelan pelan-pelan kita satu tahap satu tapi ingat kita harus catat misalnya namanya Nurjanah misalnya namanya si Amir kita satu-satu kita lihat dia ini baru sampai disini jadi kita jangan sampai hilang jangan sampai menyeluruh satu-satu kita lihat kemudian bisa kita jadi dialog kita mungkin bicara tentang keluarganya walaupun kita guru bahasa Inggris tapi murid kita kan kita perlu juga berdialog tahu Anda punya masalah bisa saja dia tidak mau dia mungkin mencari nafkah sebelum sekolah mungkin atau dia mempunyai masalah dengan orang tuanya bisa itu pelan-pelan kita masuk ke sana kalau kita mengandungkan ide kita langsung itu secara menyuruh itu kayaknya enggak mereka yang tadi yang tadi anak-anak itu di setiap sekolah berbeda SMP sini SMP situ berbeda prosentasinya berbeda jadi kalau menurut saya pendekatan-pendekatan pribadi juga harus dilakukan kalau kita tidak melakukan pendekatan-pendekatan itu kita membuat satu sistem itu bisa keliru sistem kita bahkan kita diaya apa itu saya kan bukan butuh itu saya butuh ini jadi saya rasa itu riset mungkin riset kecil-kecilan riset kecil-kecilan saya rasa baik terima kasih Pak Dasman Bang Safaruddin di Sumatera Utara intinya jangan berhenti sebagai guru pendidik terus lakukan inovasi kreativitas pendekatan preventifnya dimasifkan insya Allah akan ada perubahan baik dari Sumatera Utara kita ke ujung Sumatera Aceh ada Pak Zab berhenti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Pak Dasman barangkali dulu pernah kita dengar nama Bapak perwakilan Serambi Indonesia di Jakarta awal tadi pembicaraan kita Alhamdulillah Pak ini masukan dimana suatu proses setiap penulis itu apakah dia calon wartawan atau bagaimana pemula ini pengalaman ini tentu apa yang dipesan oleh guru saya dulu barangkali Pak Dasman mungkin pernah dengar itu almarhum M. Nurgani Asik termasuk beliau guru saya apapun ceritanya pengalaman hari ini kamu Zab sudah mulai tapi terus dalam hal ini membaca 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 dan jangan putus-putus pengalaman dulu tahun 85 itu setiap yang saya tulis awalnya itu apakah dalam bentuk cerpen apakah dalam bentuk puisi atau artikel itu setiap minggu Pak setiap bulan saya kasih ke Waspada Medan Ruang Budaya Abracadabra teringat saya itu Almarhum A.S. Atmadi pada saat itu kalau tidak salah beliau itu tiap minggu tiap bulan saya kasih lima judul sepuluh judul tiga amplop tujuh amplop itu di tahun ketiga baru diapresiasi karya saya itu dimuat satu kali ya Allah senang sekali saya sudah dinilai bahwa editor sudah ada nilai karya saya itu kemudian terus berproses berproses juga demikian apa yang dipesan oleh guru saya itu kamu tidak apa-apa biar dibilang orang gila kamu menulis terus menulis terus tetapi satu tentulah ilmu yang ada itu pada bertunjuk oleh Tuhan yang kuasa memang apapun cerita ilmu padi yang kamu pegang dengan demikian Alhamdulillah proses saya ini mulai 85 sampai hari ini Pak Dasman pengalaman-pengalaman ini tentu sama seperti Kak Maya tadi di Agam beliau menyampaikan hal-hal apa yang sudah dia proses itu melalui kreatif dia insya Allah ini melenceng sedikit Pak Dasman barangkali kita diskusi berbagi pengalaman untuk Ibu Maya Kak Maya di Agam boleh karya Ibu nanti kirim ke WA saya nanti akan kita publis di potret Putar Raja Aceh Alhamdulillah beberapa karya teman dari KMD saya berkenalan saya bisa bergabung sama KMD ini beberapa karya teman-teman bisa kita publis di Aceh demikian juga prosesnya pengalaman sejarah barangkali Pak Dasman sudah ke generawasi tentu dalam hal ini pengalaman-pengalaman ini pernah kalau tidak salah itu pada saat tsunami pada saat tsunami di Jepang saya melihat suatu fenomena alam jadi saya tulis sebuah puisi itu dengan gelombang besar karya saya itu memang tiga tahun baru diproses di MUAN dipublis setelah editor barangkali ada komunikasi-komunikasi ini layak untuk di MUAN jadi untuk Ibu Maya tidak perlu ragu tidak perlu apa yang penting terus bekerja seperti pesan tadi Pak Dasman demikian juga hal-hal kita terbatas ini saya perlu banyak belajar barangkali dari Bapak Dasman mohon motivasi saya walaupun umur saya ini sudah 56 tahun tapi hari ini pembelajaran yang sangat berguna pelajaran yang sangat berguna melalui KMD ini jadi mohon Pak karena terus kita belajar dari awal sampai akhir istilahnya itu kemudian setiap karya kita itu memang tidak perlu kita finansial yang penting kita berbuat dulu berbuat dulu ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Rektor KMD ini Pak Muhammad Subhan saya bisa mengenal seluruh Nusantara penulis terima kasih Pak terima kasih terima kasih ya bagi pengalaman ini tentu bagi teman-teman yang ingin publis mari kita bantu kita bersama terima kasih terima kasih Pak Zab beransah di Aceh maaf Pak Zab sebelum ke jawabannya jawabannya di 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 terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebutuhan Saya apresiasi sekali Apresiasi sekali kepada Pak Dasman Karena di awal tadi beliau Berikan Pelajaran integritas Kepada kita semua Sebagai penulis pemula di kelas ini Mungkin itu pelajaran sangat bermanfaat Bagi saya pribadi juga Nah disini yang saya tanyakan Kepada Bapak sebagai penulis yang sudah senior Bagaimana kebiasaan Bapak dalam menulis Apakah ada target Satu hari saya harus ada satu artikel Harus mengirim Sebuah tulisan Atau satu cepin Mungkin Atau buku ini harus telah Dalam waktu berapa lama Jadi kebiasaan-kebiasaan Bapak dari awal Yang saya tanyakan disini Karena bagi saya yang pemula Saya butuh gambaran Ya baik Sepertinya Kak Surya Tresna Di Masaman Barat terputus Tapi pertanyaannya ditangkap ya Pak Dasman Dua penanggap Pak Zab Bransa di Aceh Beliau bercerita bahwa Proses kurasi Media masa kita Hari ini dibanding dulu itu berbeda Berbeda Kalau dulu itu sangat ketat Pak Zab Bransa Kirim percerpen Puisi Tiga tahun kemudian baru dimuat Nah sekarang ini kan Cepat sekali ya Maring seminggu Sebulan Sudah terbit gitu Nah itu nanti Pak Dasman bisa bercerita Tentang pengalamannya juga Melihat fenomena itu Sementara Kak Surya Di Pasaman Barat Apakah dalam menulis Pak Dasman punya target harian Satu hari satu tulisan Satu hari Nulis apa begitu Kirim kemana Silahkan Pak Dasman Pak Zab Bransa Pak Zab Ini agak Pak Zab ini Bicara tentang Berbagai hal Yang tadi Komentar beliau Itu benar seluruhnya Itu benar Karena Kalau tidak salah Saya juga mengatakan demikian Awalnya Itu benar Buat kita jangan berhenti Untuk menulis Menulislah Menulislah Jangan berhenti Menulislah Mungkin-mungkin Kalau ada yang kurang Yang kedua Ke Ibu Maya Pak Yang kedua Pak Surya Surya Di Pasaman Apakah Pak Dasman Punya target harian Menulis Penulis itu Sama dengan seniman Jadi Saya kalau dipaksa orang Menulis Pak Dasman Targetnya dua bulan Selesai Karena saya harus membaca Saya harus riset Saya harus keperpustakaan Itu kan membuat benar kita Bertambah luas Kalau kita targetkan Misalnya saya menulis Tapi kalau misalnya Seperti yang sekarang ini Pak Surya Setiap bulan Saya nulis Itu karena sudah kebiasaan Tapi kalau pemula Kita tidak bisa menulis itu Karena bagi kita yang sudah ini Kita tahu Dimana pos-posnya Datang Argentina Ini di sini Di sini Di buku ini Karena kita suka membaca Jadi kita ambil Kita baca Kita baca Mungkin nulisnya tidak seperti itu Kita gabung Jadi berbagai Berbagai itu kita gabung Kita olah Dimasak Ada dulu dikenal itu Apa yang Anda pikirkan itu Belum dimasak Tapi setelah Anda olah Setelah Anda cari bahan Setelah Anda penelitian Itu dimasak Jadi memasak Kurang garam Dikasih Jadi kurang Kurang lagi Meskipun sudah menulis Sudah menulis Kita pergi lagi Ke perpustakaan Lagi-lagi lah Ke perpustakaan Mungkin dalam pandemi ini Saya lihat tadi Banyak sekali para penulis Di background ini Itu Buku-buku itu Wah itu Saya acungkan jempol Itu memang harus begitu Banyak buku Banyak baca Jangan banyak buku Hanya Tiga, empat, lima buku Yang dibaca Itu jangan Jadi Usahakan Terus Hanya buku Pak siapa ini Pak Surya ya Pak Surya Banyak sekali buku Pak Surya ini Ibu Surya Sorry Sorry ya Jadi sorry Saya kecematan Ibu Surya Nah itu di belakang itu Banyak sekali buku Ibu Surya Tapi Rumah baca juga Di rumah Pak Ada rumah baca juga Di rumah Biar anak-anak sekitar Bisa baca Gitu kan Kita punya banyak buku Memang Tapi ketika Kita menulis Tidak semua buku itu Kita baca Kita cari Misalnya Tentang Muhammad Yamin Dia bicara Pancasila Misal Pancasila Oh Pancasila Yang Pancasila aja Kita Yang buku ini Juga bicara Yang Pancasila aja Jadi satu jenis Kalau kita banyak jenis Itu kita Gak mau nulis Kita namanya Sudah ini Ini Lompat-lompat Pemikiran lompat-lompat Itu Yang tidak bagus Jadi pemikiran kita Itu Searah Yang dari sini Ke sini Sudah ini apa Ke sini Itu ada headline Nantinya Dalam tulisan Mungkin Pak Subhan Itu sering mengajar Begitu saya lihat Ada headline Ada ini Ada isi Ada penutup Dia itu Satu jenis Mengarah Makanya Seorang Propel doktor itu Itu kan Ahli itu Yang satu bidang Bukan dalam Banyak bidang Saya rasa Bukan Bukan Banyak bidang Kalau dia Dia tahu penyakit ini Dia tahu penyakit ini Dia tahu Itu Itu bukan dokter Ini Bukan dokter Ali Dokter Ali Itu kan salah satu bidang Jantung Yang dipelajari Cuma jantung Yang lain Dia gak tahu Misalnya Ada orang sakit hati Adi bilang Anda kesini Adi Dokter yang hati Ini Bukan jantung Itu misal Sama dengan Kita Menulis Kita juga Harus Menilah Kalau kita Semua kita Ambil Hanya ruwet Sendiri Akhirnya gak Jari jalan Ditulisan Dan kita tulis Cuma Satu dua Satu dua Kalau mau Misalnya ada juga Yang bicara Kalau Saya menulis Sering Buntu Itu kan Belum Belum latihan Buntu Seperti Buang Sampai Buang Sampai Jelek Atau Anak kita Kita suruh baca Itu lebih enak Atau Orang lain Kita suruh baca Tau Bacain Tulisan saya Dia baca Keras Keras Karena saya Mau melihat Bagus gak tulisan Kita mendengarkan Oh Bagus Tulisan saya Jadi Jangan Balik lagi Seni untuk Seni Seni untuk saya Tapi seni untuk masyarakat Seni untuk orang lain Saya rasa itu Untuk mentes Jadi tidak ada waktu Target Kalau target itu Mungkin Mungkin Maaf Satu lagi Kalau target itu Mungkin Ada yang minta Buatkan buku Dengan dana Misalnya Departemen Keuangan Tapi Jadwalnya Sekitu Jadi sudah ada Target Dan kemudian Bahannya Dileksiapkan Ini Bahannya Sudah ada Tidak masalah Kita tidak Menulis Tapi kalau Bahannya Belum ada Masih mentah Butuh Saya rasa itu Baik Pak Dasman Terima kasih Pak Surya Pak Dasman Pribadi tidak punya target Jadi mengalir saja Dan tentu Setiap penulis Punya Proses kreatif Berbeda-beda Tentu Itu bisa menjadi Motivasi Semangat Bagi Pak Surya Untuk Melakukan hal yang sama Silahkan Teman-teman Kita sudah berada Di penghujung kelas Ada beberapa Pertanyaan Di kolom komentar Saya bacakan saja Pertama Dari Kak Neneng JK Di Karawang Izin bertanya Pak Dasman Bagaimana pendapat Bapak Tentang Jurnalisme warga Yang saat ini Tumbuh pesat Seperti Youtubers Atau Podcast Apakah jurnalisme warga Disebut Wartawan juga Silahkan Pak Dasman Terima kasih Tadi saya lupa Namanya Neneng Benar nama itu Nggak perlu Nama itu Nggak perlu Saya dikatakan Wartawan itu Di dalam Tadi disebut Itu orang lain Yang mengatakan Bukan saya Jadi nggak perlu Kita mau dikatakan Tapi Hasil Karya kita Itu yang Misalnya Nama Nama Aminah Dia terlalu Muncul Terus Di berbagai koran Di berbagai media Dia 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 Sendirinya kan Aminah itu siapa Malah saya yang ingin tahu Orang lain yang ingin tahu Akhirnya Dicari Oh Aminah itu Nggak perlu Nggak perlu kita Nggak perlu kita Bapak kita Itu namanya Di dalam Di dalam Agama Agama Apapun juga Ya Maksud Arogan juga Soalnya Saya Dasman Saya penulis Saya Saya Nggak ada jeleknya Saya Itu tentu Tidak Jauh Jauh Kita berdoa Pada Tuhan Jauhkan Alhamdulillah Seperti itu Rendahkanlah hati kita Kita terus berjalan Berjalan tetap Selama nafas Masih ada Selama pikiran Masih Ya kalau saya pikir Mungkin saya nggak bisa Nulis lagi Selama Selama saya masih Bisa Menulis Saya menulis Itu 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 Baik Pada Suman Luar biasa Ini Pelajaran kita Pada kelas hari ini Bukan sekitar Materi Jurnalistik Teman-teman Tapi Pada Suman Juga mengajarkan kita Untuk bertasauf Ya Bahwa Penyebutan Gelar Apapun itu Ya biarkan saja Pembaca Publik Yang menilai Nah seorang ustad Ulama disebut ulama Bukan dia yang menyebut Tapi ya Jamaahnya Nah kalau memang Aktif di Youtube Ya youtuber lah namanya Kalau rajin nulis Cerpen Cerpenis Kalau rajin nulis Berita Wartawan Dan lain sebagainya Jadi biarkan saja Label-label itu Publik Pembaca Yang menyebutkan Tidak perlu kita Kita Menyebut siapa kita Jadi Amalkan ilmu Padi Tadi sampaikan oleh Pak Dasman Ya semakin Ya semakin berisi Semakin merunduh Baik satu lagi Pak Dasman Dari Malang Ada Kak Siti Khoyri ya Apakah Ilustrasi Gambar Yang Tulis Apakah ilustrasi Atau gambar Itu Dibuat oleh Penulisnya sendiri Dalam naskah Atau Lainnya Nah misalnya Naskah kita Perlu ilustrasi Gambar Foto Apakah Disediakan oleh Penulis Atau Media bersangkutan Pada Seman Silahkan Pak Ya baik Jadi begini Cara kerja Media itu Kalau kita Mengirim Naskah Misalnya Saya lelah ke Kompas Dengan foto Saya Sertakan foto Ya mungkin Baru-baru ini Saya sertakan foto Dibuat oleh Pak Subhan Itu Saya akan pesan Ini fotonya Ini foto yang berkaitan Tapi ketika Itu sudah dibaca Bagus Tidak ada foto Itu bisa Redaksi Redaksi Apa Apa namanya Esai Apa namanya Itu Mencari Mencari Sang karikatur Kartunis Tolong Tolong Buatkan ini Jadi di media itu juga Ada kartunis Yang sering Buat Halaman ini Kosong Saya lihat Pak Subhan Ada halaman Ada tulisan saya Terakhir Pak Subhan Di halaman terakhir Itu ditambah Menarik Menarik Gambar Ini hebat Saya muji diri Sebenarnya Saya gak ungkapkan Pak Subhan Karena Karena ada Pak Subhan Saya ungkapkan Tapi saya Dia bisa mencari Mencari sendiri Ini kan tergantung Istilahnya Tulisan Tergantung Dicarilah buku-buku Dicarilah Alhamdulillah Jadi dibantu kita Ada juga Yang membantu Jadi tidak harus Tidak harus Kita Cukup menulis Cukup menulis Baik Terima kasih Pak Dasman Itu Kak Siti Jadi tugas penulis Yang nulis saja Nulis saja Nanti gambar Ilustrasi Dibantu oleh Media bersangkutan Apakah Mau dibikin lukisan Foto Dan lain sebagainya Nah tapi gak apa-apa Kalau mau menawarkan Ilustrasi sendiri Foto sendiri Itu nanti akan ditimbang oleh redaksi Kalau layak Terbitkan Kalau tidak Ya tentu mereka akan memberikan Alternatif lain Yang penting nulis saja Nulis Nulis Dan nulis Baik teman-teman Kita sudah berada di ujung Kelas kita Tidak terasa Hampir 2 jam Kita di kelas penulis daring Terima kasih banyak Pak Dasman Yang sudah berbagi Ilmu dan pengalaman Sebelum ditutup Tentu closing statement Pak Dasman Kita butuhkan juga Barang 1 menit Kira-kira sepanjang 40 tahun terakhir Menjadi wartawan Pengalaman apa Yang paling berkesan Pengalaman jurnalistik Apa yang paling berkesan Bagi Pak Dasman Selama kerja Kewartawan Dan itu Pak Silahkan Pak Yang pertama Bukan yang pertama ya Karena ini closing Kesimpulannya Jiwa 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 yang terus Kalau kita bisa Bicarakan Mengandalkan bahwa jiwa ini Bisa berbicara Kita merasa puas Kita merasa lega Dengan menulis Dan kemudian Kita dihargai Oleh orang lain Tulisan kita Bahkan Kembali lagi Dengan membantu Seseorang Dengan membantu Kita juga dihargai Jadi Jadi hal yang memuaskan saya Adalah Kepuasan batin itu Jadi kuas Jadi saya itu Dibilang orang Umur Umur saya 66 Ya mungkin gigi aja Yang ompong Tapi kelihatannya Masih muda Saya Saya gak Dapatkan Berpikir Terlalu rumit Saya gak Karena Allah ada Tuhan ada Nah cukup Tuhan Yang menemani saya Yang Menggiring saya Tidak harus Dibikir Jadi Ketika kita Beriman Dalam agama Aku juga Kita merasa Di bimbing Ya inilah Jalan kita Inilah ini Dan Itu yang membuat Kita bahagia Kembali lagi Menulis itu Di situ bahagia Menulis Kita bisa Ini kita Kulak-ulak Itu Kita bisa juga Menjawab Di dalam tulisan juga Kita bisa menjawab Apa Menjadi pertanyaan Masyarakat Kalau sudah Sampai kepada Al-Hal yang Kita tahu Kita tahu Merem Tulisan Kalau sampai sekarang Putin dan Ukraina Saya kan bicara Kemarin Gorbachev Itu yang saya Menghindari Masuknya Sebenarnya Itu bisa diteruskan Kepada Gorbachev Dan Kepada Putin Putin dan Ukraina Sekarang Tapi saya Tidak mau Masuk itu dulu Saya mau melihat Perkembangan Jadi kita Tidak juga Terburu-buru Tergesa-gesa Menuliskan Sesuatu Nanti Akibatnya Itu persoalan Seperti Pemerintah Indonesia Itu bersebuah contoh Mengundang Ukraina Ini Amerika Mau menurutkan diri Katanya Yang di Bali G20 Yang di Bali Jadi Persoalan ini Lumit Kalau kita Tidak Dalam tulisan juga sama Hal yang sama Terhilang tulisan Ketika orang membaca Ini Pak Dasman Orangnya Pak Harto Tapi Dia baca tulisan saya Itu Jangan Kita jangan Membuat Kelompok-kelompok Membuat Saya Orangnya Pak Subhan Misalnya Begitu Itu tidak Biarkan ini Berkembang Mengalir Dan kemudian Silahkan Orang lain Saya rasa itu Itu saja Baik Terima kasih Pak Dasman Jamaludin Luar biasa Untuk ilmu Materi Dan motivasinya Pengalaman dibangikan Kepada kita Di kelas Menulis daring Sesi Senin 11 April 2022 Ini Itu sangat berharga Sekali teman-teman Tadi beliau mengatakan Bahwa Ketika menulis Ada kepuasan Di situ Kepuasan batin Dan Ada penghargaan Penghargaan Tidak berbentuk Berbentuk uang saja Tidak berbentuk materi saja Tapi banyak hal lainnya Yang membuat Kita bahagia Nah Tadi di garis bawahi Bahagia Jadi target menjadi penulis Adalah bagaimana Mencapai kebahagiaan Bahagia bagi diri sendiri Dan bagaimana Membahagiakan orang lain Lewat Kata-kata kita Lewat tulisan-tulisan kita Baik Teman-teman Kita ucapkan banyak Terima kasih ya Kepada Pak Dasman Mudah-mudahan selalu sehat Dan tetap sukses Di lain kesempatan Kita undang kembali Kalau ada waktu luangnya Untuk berbagi materi lainnya Kelas hari ini Kita tutup dengan Baca Hamdallah Alhamdulillah Sukses teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Dasman Pak Rektor KMD Terima kasih